Intro Tidur malam itu memang penting, tapi tahukah kamu? Sebenarnya kasur itu menggunakan gerak harmonis sederhana. Hah, bagaimana? Nah, penasaran kan? Jadi untuk mengerti hal tersebut, silahkan selama video kali ini. Halo teman-teman semua, tabipun, saya Bantabasin Riafang akan menjelaskan apa itu gerak harmonis sederhana. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Untuk yang agamanya Kristen, akan saya pandu doanya. Doa mulai. Jadi, apa itu gerak harmonis sederhana? Gerak harmonis sederhana atau disingkat GHS adalah gerak bolak-balik dari suatu benda di mana benda tersebut akan melalui titik keseimbangan. Pada GHS, benda akan mengalami percepatan menuju titik keseimbangan. Percepatan tersebut terjadi karena adanya gaya pulih. Nah, sekarang kalian akan bertanya-tanya, apa itu gaya pulih? Gaya pulih, pada gerak harmonis sederhana, ada gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda selalu kembali ke titik keseimbangan. Besara gaya pemuli bergantung kepada posisi benda yang berosilasi. Gaya pulih dibagi menjadi dua, yaitu gaya pulih pada sistem masa pegas dan gaya pulih pada bandung. Kita akan memulai dengan gaya pulih pada sistem masa pegas. Ketika pegas dengan konstanta kekekuan K disimpangkan sejauh X dari keadaan setimbang, Maka, pegas akan memberikan gaya yang berlawanan simpangnya dengan persamaan F sama dengan minus K delta X. Berikutnya, kita ada gaya pulih pada bandung. Ketika bandung disimpangkan dengan sudut simpangan teta, kemudian dilepaskan, maka bandung akan mengalami gerak harmonis sederhana. Proyeksi gaya berat atau MG yang arahnya menuju titik seimbang adalah MG sin teta, sehingga gaya pulihnya adalah F sama dengan MG sin teta atau F sama dengan min MG Y per L. Selanjutnya, ada persamaan gerak harmonis sederhana. Pertama, hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama satu detik. Dan demikian, selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah satu getaran per F getaran dikali satu sekon atau satu per F kali sekon. Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah periode. Dan demikian, secara matematis, hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Lalu, ada persamaan simpangan pada GHS. Berdasarkan grafik sinusoidal di atas, didapatkan persamaan umum gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Lalu, ada yang namanya persamaan kecepatan pada GHS. Persamaan kecepatan pada GHS adalah turunan simpangan terhadap waktu. Rumusnya adalah V sama dengan A omega cos omega T. Dilanjutkan dengan persamaan percepatan pada GHS. Persamaan percepatan pada GHS adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Rumusnya adalah Alpha sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Sekarang, saya akan menjelaskan apa itu sistem masa pegas. Gerakan pegas dari A ke E adalah gerakan satu kali gerakan pegas. Periode getar sistem masa pegas dalam kurung T dirumuskan dengan T sama dengan 2P akar M per K. Frekuensi getar sistem masa pegas F dirumuskan dengan F sama dengan setengah pi akar K per M. Untuk materi terakhir pada GHS adalah getaran pada sistem bandu sistematis. Satu kali getaran bandu adalah gerakan dari B ke A ke B ke C ke B. Persamaan periode getar bandu dalam kurung T adalah T sama dengan 2P akar L per G. Lalu, frekuensi pada getar bandu dalam kurung F adalah F sama dengan setengah pi akar G per L. Nah, setelah mendengar penjelasan saya tadi, mari kita memasuki latihan soal. Untuk soal pertama, Yaitu, bandu bermasa 250 gram digantukan pada tali sepanjang 20 cm. Bandu disimpangkan sejauh 4 cm dari titik seimbangnya. Lalu dilepaskan. Apabila percepatan gravitasi bumi 9,8 m per second kuadrat, gaya pemuli yang bekerja pada bandu sebesar titik-titik Newton. Berdasarkan soal tersebut, dapat diketahui yaitu masanya 250 gram diubah menjadi kilogram yaitu 0,25 kg dengan panjang tali 20 cm dan jarak bandu yang disimpangkan dari titik seimbangnya 4 cm dengan gravitasi 9,8 m per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah Fp. Nah, cara menjawabnya, dengan menggunakan rumus Fp sama dengan minus m dikali g dikali sin teta. Dan dapat kita ubah menjadi minus m dikali g dikali A per L. Yaitu, minus 0,25 dikali 9,8 dikali 4 per 20. Dapat ditemukan jawabannya yaitu minus 0,49 Newton. Karena ada tanda negatif, maka arah gaya pemuli berlawanan dengan karasi pangan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya. Beban seberat 2 m dipasangkan pada pegas seperti gambar berikut. Beban ditarik sejauh 5 cm lalu dilepaskan. Apabila konserta pegas 100 m per m, gaya pemuli yang bekerja pada pegas sebesar. Berdasarkan soal tersebut, dapat diketahui bubannya adalah 2 n. Jarak ditariknya 5 cm dengan konserta pegas 100 m per m. Yang ditanyakan adalah gaya pemuli. Rumus gaya pemuli yaitu minus k dikali x. Dapat dituliskan menjadi minus 100 n per m dikali 0,05 m. Nah, maka kita mendapat jawaban minus 5 m. Tanda negatif berarti gaya pemuli yang berlawanan dengan gaya simpangan. Jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Ayunan bandu berketah dengan amplitude 15 cm. Diketahui masa bandu 100 gram dan percepatan gravitasi ini 9,8 m per second kuadrat. Apabila panjang tali yang digunakan 50 cm, gaya pemuli yang bekerja pada bandu saat simpangannya 90 cm sebesar. Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Nah, kita akan mencari gaya pemuli. Gaya pemuli memiliki rumus minus m dikali g dikali simpangan teta. Kita ubah menjadi minus m dikali g dikali y per l. Yaitu minus 0,1 dikali 9,8 dikali 10 per 50. Dapat ditemukan 0,196 m. Jadi jawaban yang benar adalah A. Hal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang berkaitan dengan energi gerak harmonik adalah Pernyataan yang benar tentang gerak harmonik sebagai berikut. 1. Energi gerak harmonik terdiri atas energi potensial dan energi kinetik. 2. Pada titik terjauh atau simpangan maksimum, energi potensialnya maksimum, sedangkan energi kinetik sama dengan 0. 3. Pada titik terendah atau setimbang, energi kinetik maksimum sedangkan energi potensial sama dengan 0. 4. Energi mekanik tetap kekal. Pernyataan yang tepat adalah pernyataan 1 dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 4 sin dalam turun pi kali T sama pi perempat. Beda fase getaran 4 saat T1 sama 1 sekon dan T2 sama 1,55 sekon adalah Berdasarkan soal dapat diketahui sebagai berikut. Nah yang ditanya adalah beda fase getaran. Kita akan nambangkan dengan sigma omega. Cara menjawabnya adalah pertama, omega adalah 2pi per T, pi sama dengan 2pi per T, T sama dengan 2pi per B, yaitu 2. Sigma omega adalah T2 dikurang T1 per T besar. Dapat dikatakan jadi 1,5 dikurang 1 per 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Jadi jawaban yang tepat adalah E, ke A berikutnya. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik sebuah getaran cantilever. 1. Simpangan terbesar cantilever adalah 5 cm. 2. Periode cantilever 0,4 second. 3. Frekuensi cantilever 1,25 Hz. 4. Saat T sama dengan 1,8 second, cantilever melakukan 2A getaran. Pernyataan yang tepat terkait grafik getaran cantilever ditunjukkan oleh nomor. Nah, berdasarkan grafik diperoleh data sebagai berikut. 1. Amplitudo atau simpangan terbesar getaran adalah 5 cm. 2. Periode getaran adalah 0,8 second. 3. Frekuensi getaran adalah 1,25 Hz. 4. N sama dengan 1,86 per 0,83, yaitu 2, 1 per 4 getaran. Jadi, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Pegas berbeban bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi 2 Hz dan amplitude 10 cm. Kecepatan beban saat simpangannya 6 cm sebesar berdasarkan salat tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah kecepatan beban pada saat simpangannya 6 cm. Cara menjawabnya dimulai dengan G sama dengan A sin 2 V F T. Dapat diketahui A dan frekuensinya jadi 10 sin 2 V dikali 2 dikali T. Lalu beruk. Lalu kita kalikan 10 sin 4 T T. Kan tadi Y-nya diketahui, jadi 6 sama dengan 10 sin 4 T T. Lalu kita pindahkan 10-nya menjadi 0,6 sin 4 T T. Kita setelahkan menjadi sin 0,2 V sama dengan sin 4 V T. Dan ini kita mesti mencari Y apa itu T? T sama dengan 0,2 V per 4 V yaitu 0,05. Lalu kita masukkan kembali ke rumus yang paling awal yaitu Y sama dengan 10 sin 2 V dikali 2 dikali 0,05. Dapat ditemukan 10 sin 0,2 V. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Toal berikutnya. Bandu matematis disimpangkan ke kanan dengan ampli 12 cm. Apabila periode getaran bandu 2 second, simpangan bandu saat T sama dengan 1,8 second sebesar berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah beban saat T sama dengan 1,8 second. Cara menjawabnya yaitu Y sama dengan A sin omega T. Untuk menyesuaikan dengan soal, kita akan ubah rumusnya menjadi A sin dalam kurung 2 V T per T besar dalam dikali T. Memasuki data yang tadi kita diketahui yaitu menjadi 12 cm sin dalam kurung 2 V per 2 S dikali dengan 1,8 S. Kita kalikan data tersebut menjadi 12 cm dikali C sin 2 V kali 0,9. Lalu sin 2 V 0,9 kita derajatkan menjadi 12 cm sin 324 derajat. Lalu kita kalikan dan mendapat minus 7,08 cm. Tanda negatif berarti simpangan bandu berada di kiri titik serimbang. Jadi pada saat T sama dengan 1, gerak simpangan bandu sebesar 7,08 cm. Tanda negatif berarti simpangan bandu berada di kiri titik serimbangnya. Jadi pada saat T sama dengan 1,8 second, simpangan bandu sebesar 7,08 cm. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya, burung kolibri menggepakan sayap sebanyak 80 kali per detik. Jika ampli duduk ke pakan sayapnya 0,8 cm, kecepatan maksimum ke pakan sayap tersebut sebesar? Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah V maksimum. Cara menjawabnya pertama dengan mencampurkan rumus Y sama dengan A sin omega T dengan V sama dengan DY per DT menjadi D dalam kurung A sin omega T per DT dapat disederhanakan menjadi A dikali omega. Karena yang ditanyakan adalah Vmax, maka nilai cos omega T sama dengan 1. Jadi Vmax sama dengan A dalam kurung 2VF menjadi 0,8 cm dikali 2V dikali 80 Hz. Yang hasilnya 128 V cm per second. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal berikutnya, pegas berbeban ditarik ke bawah sehingga bergetar dengan amplitude 8 cm. Saat T sama dengan 0,75 second, posisi beban berada 4 cm di atas di keseimbangan. Maka saat T sama dengan 2,5 second, posisi beban yang bergetar pada ujung pegas tersebut berada pada simpangan. Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah beban kedua. Cara menjawabnya adalah Y1 sama dengan A1 sin omega T, yaitu min 4 sama dengan 8 sin 2VF dikali 0,7. 0,5 sama dengan sin 1 per 5VF. Sin 330 derajat sama dengan sin 270 derajat dikali F. Jadi 0,5 sama dengan min 1F. Dengan kata lain, F sama dengan min 0,5 dibagi 0,1 menjadi 5 Hz. Untuk Y2, cara mencari Y2 adalah A sin omega T. Dikarenakan omega telah ditemukan tadi, jadi 8 sin 2V dikali 5 Hz dikali 2,5. Menjadi 8 sin 25V. Karena sin 25V sama dengan 0, jadi 8 kali 0 sama dengan 0. Jadi saat T sama dengan 2,5 second, posisi beban berada di titik simpangan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, benda bermasa 100 gram bergerak harmonik sederhana dengan ampli dedar 0,1 meter dan bariode 0,4 second. Gaya maksimum yang bekerja pada benda adalah Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang dikanyakan adalah F. Rumus persamaan percepatan getaran adalah Alpha sama dengan A omega kuadrat dikali sin omega T. Gaya maksimal terjadi jika nilai sin omega T sama dengan 1. Nah, rumus F adalah M dikali alpha. Jadi kita dapat simpukan M dikali A dikali omega kuadrat. Jadi 0,1 kilogram dikali 0,1 meter dikali 2 V per 0,4 second kuadrat. Jadi hasilnya 0,25 V kuadrat N. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya. Benda bergetar selaras sederhana pada pegas dengan tetapan gaya 80 N per M. Ampli dedar getaran tersebut 20 cm dan kecepatan maksimum sebesar 4 meter sesakam. Masa benda tersebut bernilai berdasarkan pertanyaan tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah M. Cara menjawabnya yaitu pertama dengan rumus besar kecepatan sudutnya. Omega sama dengan Vm per A yaitu 4 meter sesakam per 0,2 meter. Jadi 20 radius per sekund. Masa benda yaitu K sama dengan M omega 2 dapat diubah menjadi M sama dengan K per omega kuadrat. Yaitu 80 per 20 kali 20. Maka 80 per 400. Hasilnya 0,2 kg. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan ampli dedo A dan frekuensi sudut omega. Pada saat kecepatan benda sama dengan 4 per 5 kecepatan maksimumnya, percepatannya adalah Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Berdasarkan soal dijelaskan bahwa kecepatan benda sama dengan 4 per 5 kecepatan maksimum. Sehingga apabila dituliskan dalam persamaan seperti berikut. V sama dengan 4 per 5 V max. A omega cos theta sama dengan 4 per 5 A omega. Cos theta sama dengan 4 per 5. Sin theta sama dengan 3,5. Oleh karena itu, nilai dari percepatannya adalah Alpha sama dengan minus A omega kuadrat sin theta. Jadi, alpha sama dengan min 3 per 5 A omega kuadrat. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Hal berikutnya. Saat simpangan Y sama dengan 5 cm, Percepatan gelombang searas alpha sama dengan minus 5 cm per S kuadrat. Adapun pada saat simpangan 10 cm, Percepatannya menjadi Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah Y2. Dengan rumus persamaan percepatan sebagai berikut, Alpha sama dengan min A omega kuadrat sin theta Sama dengan min omega kuadrat Y. Berdasarkan persamaan di atas, Hubungan antara percepatan Percepatan dan simpangan A, Y Sehingga A1 per A2 sama dengan Y1 per G2 Dalam soal dijelaskan bahwa Y1 sama dengan 5 cm Dengan A sama dengan minus 5 cm S kuadrat. Y2 sama dengan 10 cm Besarnya percepatan A2 adalah A1 per A2 sama dengan Y1 per G2 Min 5 per A2 sama dengan 5 per 10 A2 sama dengan minus 10 m per second kuadrat. Jadi saat simpangannya percepatannya adalah Min 10 m per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya, Suatu partikel bergetar selaras dengan amplitude A cm Dengan periode T detik. Jika partikel mulai bergetar Dan dari kedudukan setimbang ke arah kanan, Partikel mempunyai simpangan sebesar setengah A Dengan arah gerak ke kiri. Pada saat partikel telah bergetar selama, Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah T. Jadi cara menjawabnya adalah Apabila partikel memiliki simpangan Y sama dengan minus setengah A Maka A sin theta sama dengan minus setengah A Sin theta sama dengan minus setengah Menjadikan theta sama dengan 7 per 6 V Waktu yang dibutuhkan partikel adalah Theta sama dengan 7 per 6 V Jadi 7 per 6 V sama dengan 6 kurung 2 V dikali Per T dikali T T sama dengan 7 per 12 T Jadi jawaban yang benar adalah A Soal berikutnya Sebuah jam bandu yang biasanya digunakan di bumi Dibawa ke sebuah planet yang memiliki percepatan gravitasi Seperempat percepatan gravitasi bumi Astronot mencatat periode jam bandu di planet tersebut yaitu 2 jam Periode jam bandu saat di bumi adalah Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebarang berikut Yang ditanyakan adalah T bumi Jadi periode getaran pada bandu setara dengan T sama dengan 2 V dalam akar L per G Atau T akar L per G T bumi per T planet sama dengan akar G planet per G bumi Sama dengan setengah T bumi sama dengan T setengah dikali T planet Sama dengan setengah dari 2 jam Maka sama dengan 1 jam Jadi pilihan yang benar adalah D Berikutnya Empat pegas memiliki konstata pegas yang sama Dua pegas dihubungkan secara seri disebut pegas A Sedangkan dua pegas yang lain dihubungkan secara paralel disebut pegas B Jika keduanya diberikan beban yang sama Perbandingan frekuensi getar pegas A dan B adalah Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebarang berikut Yang ditanyakan adalah T S banding T P Cara menjawabnya pertama 1 per K S sama dengan 1 per K ditambah 1 per K S sama dengan 2 per K S K S sama dengan setengah K K P sama dengan K ditambah K yaitu 2K T S sama dengan 2 V akar M per K S 2 V akar M per setengah K 2 V dikali akar 2 M per K Jadi Berlanjutkan dengan T P T P sama dengan 2 V akar M per K P 2 V sama dengan M per 2 K Jadi cara menjawabnya T S per T P sama dengan 2 V akar 2 M per K Per 2 V akar 2 M per K dikali dengan akar 2 K per M Hasilnya akar 4 per 1 atau 2 per 1 Jadi jawaban yang benar adalah B Soal berikutnya Pada benda yang mengalami getaran harmoni maka jumlah energi kinetik dan potensialnya adalah Nah dikarenakan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik Maka jumlah energi kinetik dan potensial sama dengan jumlah energi mekanik Energi mekanik bernilai tetap pada simpangan berapapun Jadi jawaban yang benar adalah A Soal berikutnya Benda dengan masa 2 kg digantung pada pegas yang mempunyai tetapan gaya 1000 N per M Sehingga mencapai keadaan diam setimbang Usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan benda dari 22 cm menjadi 8 cm sebesar Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagian berikut Yang ditanyakan adalah delta energi potensial Pertama, energi potensial pertama sama dengan setengah K X1 Yaitu setengah dikali 1000 dikali 0,22 kuadrat Hasilnya 24,2 J Lalu energi potensial kedua yaitu setengah K dikali X2 Setengah dikali 1000 dikali 0,08 kuadrat Hasilnya 3,2 J Delta energi potensial sama dengan 24,2 dikurang 3,2 yaitu 21 J Jadi jawaban yang benar adalah D Soal berikutnya Sebuah benda diikat pada ujung pegas konstata pegas K Dan diketahkan harmonik dengan komplitudo A Pada saat simpangan benda 0,5 A Maka energi kinetik benda sebesar Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagian berikut Yang ditanyakan adalah energi kinetik Cara menjawab yang pertama Energi kinetik dengan setengah K Dan dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat Setengah K dalam kurung A kuadrat dikurang dalam kurung lagi Setengah A kuadrat dan tutup kurung Setengah K dikalikan dengan A kuadrat dikurang 1,4 A kuadrat Hasilnya setengah K dikali dengan 3,4 A kuadrat Maka hasil akhirnya 3 per 8 K A kuadrat Jadi jawaban yang benar adalah C Soal berikutnya Ketika simpangan benda sama dengan sepertiga amplitudo getara Perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial benda sebesar? Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikutnya Yang ditanyakan adalah Energi kinetik dibanding dengan energi potensial Pertama, cari energi kinetik Setengah K dikalikan dengan A kuadrat minus Y kuadrat Setengah K dikalikan A kuadrat dikurang 1,3 A kuadrat Setengah K dikalikan dengan A kuadrat dikurang 1,9 A kuadrat Maka hasilnya 8,9 K A kuadrat dikalikan 1,5 A kuadrat Kemudian mencari energi potensial Yaitu dengan cara energi mekanik dikurang energi kinetik Setengah K A kuadrat dikurang 8,9 dikali setengah K A kuadrat Maka hasilnya 1,9 dikali setengah K A kuadrat Lalu mencari perbandingan Energi kinetik dibanding dengan energi potensial yaitu 8,9 dikali setengah K A kuadrat per 1,9 K A kuadrat Maka hasilnya 8,1 Jadi jawaban yang benar adalah Eh, soal berikutnya Sebuah benda bergetar dengan amplitudo 20 cm Saat energi kinetik benda sama dengan 3 kali energi potensialnya Simpangan benda bersebesar Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut Yang ditanyakan adalah Y Cara menjalankan yang pertama Energi potensial sama dengan setengah dari K dikali Y kuadrat Energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensial Maka setengah K dikalikan A kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 3 kali setengah K Y kuadrat Jadi A kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 3 Y kuadrat A kuadrat sama dengan 4 Y kuadrat A sama dengan 4 Y Y sama dengan setengah A Maka setengah dikali 12 yaitu 6 cm Jadi jawaban yang benar adalah C Toal berikutnya Kecepatan sebuah benda yang bergerak selara sederhana adalah Untuk menjawab soal tersebut Kita harus mengetahui Pada simpangan terjauh Energi potensial getaran maksimum Sementara energi kinetiknya minimum Sehingga kecepatannya minimum Pada titik keseimbangan Energi potensialnya minimum Sementara energi kinetiknya maksimum Sehingga kecepatan maksimum Berdasarkan persamaan A M Sangat dengan min omega kuadrat kali Y Maka pada simpangan terjauh Percepatan yang dialami benda maksimum Karena minus menunjukkan arah Percepatan berlawanan dengan arah gerak benda Jadi jawaban yang benar adalah C Soal berikutnya Besarnya periode suatu ayunan Bandul sederhana bergantung pada Satu, pajang tali Dua, masa benda Tiga, percepatan gravitasi Empat, bagi tuduh Pernyataan di atas yang benar adalah Untuk mengetahui Jawaban dari pertanyaan tersebut Kita harus mengetahui Nilai suatu periode Bergantung pada Satu, pajang tali Pempercepatan gravitasi Maka pilihan yang paling benar adalah B Soal terakhir Sebuah benda yang diikat dengan seputas benang Hanya dapat berayun dengan simpangan kecil Supaya periode ayunannya bertambah besar Maka Satu, ayunan diberi simpangan awal yang besar Dua, masa bendanya ditambah Tiga, ayunan diberi di percepatan awal Empat, benang penggantungnya diperpanjang Pernyataan di atas yang benar adalah Berdasarkan soal sebelumnya Kita dapat mengetahui nilai suatu periode Bergantung pada panjang tali Dan percepatan gravitasi Yang dilakukan untuk memperbesar periode Pada ayunan yaitu Benang penggantungnya diperpanjang Jadi jawaban yang paling benar adalah D Terima kasih telah menonton Sama akhir Stay tuned di Atofisika Terima kasih telah menonton